Terima kasih. Masih bisa disembuhkan kok. Tapi kita nikah sudah tiga tahun dok. Sampai sekarang saya belum hamil juga. Ibu kan baru tiga tahun. Ada yang sepuluh tahun baru bisa hamil juga banyak. Terima kasih dok. Sama-sama. Sabar ya ma. Mungkin kita belum dipercaya sama Allah untuk membesarkan seorang anak. Tapi papa yakin suatu saat kita pasti dipercaya keturunan. Mama nih yang banyak kegiatan di luar. Harusnya mama banyak istirahat. Tapi kalau mama ngekerja juga mana cukup pak? Papa cuma karyawan biasa. Gaji papa sekarang gak akan cukup membiayai hidup kita bertiga. Iya. Papa ngerti. Justru papa terima kasih sama mama. Udahlah yang penting. Mama banyak istirahat. Program kita kan punya anak. Ya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Terima kasih. Aku takut. Aku takut kalau sampai aku gak bisa punya anak, Ma. Udah lah, Ma. Mama jangan banyak pikiran. Pasrakan semua sama Allah. Dia yang mengatur segalanya. Ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Gapapa. Eh, oke banget tuh cowok. Udah ganteng, badannya atletis lagi. Bu, elang banget kalinya bobo di badannya Gatuh basur lu Eh, gue normal kali Assalamualaikum Bu, Rita udah pulang? Belum, ibu juga heran Istri kamu pulang kerja selalu terlambat Apa kamu gak pernah omongin? Bu, Rita kan kerja, bu Masa saya ngelarang kerja sih, bu? Bukan dilarang, dikasih tahu Kan gak baik orang pulang kok terlambat terus Udahlah, ibu gak usah ngurusin si Rita Kalau dia nanti dengar, dia mulai berantem sama saya, bu Saya ke dalam dulu, bu Hei, kenapa udah liatin apaan sih? Dasar otak kotor ya Udah biarin nih, siapa tiba? Kenapa sih? Aku udah jemput, kebulan ya Dadah Gati ya Tenang-tenang, Rita Kamu harus tenang Dia tuh bukan binatang galak Dia gak mungkin gigit Aduh, dia tuh cowok keren Aduh Cari buku apa? Cari buku sastra Oh sastra disana Kalau disini tentang agama bukunya Iya, aku juga tahu Kalian mau liat buku ini Kamu cari buku apa? Aku cari buku fotografi Oh, kamu tukang foto? Istilah kerennya sih fotografer, tapi gak apa-apa tukang foto juga Gak jadi cari buku sastra? Gak usah Ini aja dia buat bacaan di rumah Kira-kira pantas gak ya Kalau aku jadi model kamu? Pantes banget Malah aku grogi kali foto kamu Terus kapan mau aku di foto sama kamu? Kamu biasanya kapan? Kau kamu lagi Kau kamu ok Gak unsah Kau entirely Kau Kau Terima kasih. 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 bagai. terima kasih. terima kasih. Oke, ya. Satu. Nice. Ini benar, gue gak bohong. Gue gak mungkin salah lihat. Istri lu pergi pakai mobil sama laki-laki lain. Sim, lu jangan asal lihat. Dana, jangan asal ngomong. Nanti kalau salah ngomong, timbulnya pitnah. Demi Allah, Dan. Gue yakin itu si Rita. Dia berani sumpah segala. Berarti kemarin Rita gak pulang bisa jadi dia bohong ke Sukabumi. Sim, lu yakin? Gue yakin dan yakin banget gue. Edan, abang cuma mau bilangin kau. Hati-hati. Kalau istri udah berani jalan sama cowok lain, itu bahaya. Buat apa kau banting tulang cari duit. Kalau akhirnya berantakan. Bang. Mungkin si Rita pergi sama bosnya. Urusan kerjaan, bang. Aku yakin kok, bang. Sama istriku ini. Soalnya selama ini, kami baik-baik hati, ya. Yah. Memang cuma kau yang tahu tentang istri kau. Abang cuma ngingetin. Yah. Jangan dipakai dulu. Kenapa? Tidak. 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 Mama pergi kemana? Mama, jangan nyakitin papa ya. Iya, Pak. Mama juga saya sama papa kok. Jadi gak mungkin kan mama nyakitin papa. Yaudah, kalau gitu mama hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Maafin aku, Pak. Aku bukan istri yang baik. Aku selalu membohongi kamu. Terima kasih. Maaf. Papa sering lihat mama sebuah ngelamun. Emang mama punya pikiran apa sih? Kalau mama mau cerita, cerita aja. Enggak. Enggak ada masalah apa-apa. Papa curiga. Karena teman papa pernah bilang, kalau dia ngeliat mama, jalan sama bos mama. Papa gak pernah curiga kok sama mama. Papa percaya, kalau mama gak bakal kecoin papa. Maafin aku, Pak. Kamu salah. Karena aku wanita yang jahat. Aku gak pantas dicintai sama laki-laki setia seperti kamu. Pak. Pak. Bagaimana kalau seandainya nanti... Mama ketahuan selingkuh? Papa tidak mengharap hal itu terjadi, Ma. Tapi kalau seandainya terjadi... Lebih baik papa mati aja, Ma. Mungkin kue dulu. Iya. Kamu gak kerja? Enggak, baby, Ibu. Enggak ada kesibukan lain? Ada sih fitness, tapi males. Seling enak badan. Kenapa kamu mual? Masuk angin kali, Ibu. Yolah, Pak. Kenapa kamu nak? Hah? Kenapa? Gak apa-apa, Bu. Mungkin masuk angin. Kamu bukan masuk angin ini. Kamu isi. Iya. Kamu pasti isi, nih. Isi. Iya. Saya? Kamu hamil. Saya gak mungkin hamil, kan, Bu. Gak mungkin hamil bagaimana. Kamu sama Dhani kan sama-sama muda. Sudah berusaha berobat ke dokter. Sampai ke paranormal yang disukabumi itu. Ih, Ibu mah ingat. Ya. Aduh, Alhamdulillah, Ya Allah. Ternyata kau kaburkan doaku. Doa anakku. Akhirnya Allah mengabulkan doa kita semua. Rita. Tolong dijaga, ya. Cucu ibu, ya. Jangan sampai kenapa-kenapa. Ya Allah. Pasti Dhani senang. Pasti Dhani senang. Ya, dok. Hasilnya ibu Rita. Makasih, Sus. Jangan hamil. Aduh, burun-burun hasilnya negatif. Selamat, Pak, ya. Ibu positif hamil. Ah, yang bener, dok. Iya, betul. Bahkan usia kandungannya sudah menginjak minggu keempat. Minggu keempat, dok? Ya. Hampir satu bulan. Sekali lagi selamat, Pak, ya. Ibu. Ma. Alhamdulillah. Usaha kita berhasil. Kita punya keturunan, Ma. Makasih, ya, dok. Makasih, dok. Dokter sudah membantu saya. Ma, akhirnya doa kita terjawab juga. Ibu. 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 Bu. Si Rita hamil, Bu. Sudah satu bulan. Alhamdulillah. Aduh, kasihan banget dia. Mas Dhani kedatannya sangat senang. Ibu janji, ya. Jagian Rita supaya Rita gak kecapean, Bu. Ibu akan bikinkan jamu supaya janinnya kuat dan sehat. Ya, Bu. Dhani nanti pengen anaknya laki-laki, Bu. Kalau Ibu pengen cucu laki-laki apa perempuan? Ah, Ibu sih. Laki-laki, perempuan sama saja. Kamu bisa punya anak aja, Ibu. Sudah, syukur. Alhamdulillah. Syukur. Alhamdulillah. Mah, lebih baik Mama ambil cuti hamil aja. Kalau perlu, Mama keluar kerja. Insya Allah, gaji Papa bisa mencukupi kehidupan kita bertiga. Gimana sih, Pak? Usia kandungan kabar satu bulan. Mah, bukan masalah satu bulannya. Yang penting, Mama jangan kecapean. Itu aja titik. Aduh, kenapa jadi gini sih? Seharusnya aku senang bisa hamil. Tapi kenapa aku jadi kasian sama Mas Dhani, ya? Mah, mendingan Mama sekarang masuk ke dalam istirahat. Biar Papa ingin beritahu anak-anak di bengkel kalau Papa ini bakal calon Bapak punya anak. Lengkap sudah sebagai laki-laki. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Bah, kenapa pula si Dhani itu, Sim? Tahu tuh. Jangan-jangan ketempelan jin bengkel, dia. Sim, aku akhirnya punya anak. Alhamdulillah. Syukurlah, akhirnya jadi juga kau punya anak. Gue, kau senang. Selama-selama, ternyata kau laki-laki tulen. Abang bisa aja. Sim, akhirnya aku jadi Bapak sih. Iya, aku senang. Siapa lagi nih, Cewe? Kenapa dia ada di studionya Ryu? Maaf, cari siapa ya? Rionya ada. Kamu siapa? Aku temannya. Masuk yuk. Hampir tiga bulan, aku gak kesini. Biasanya seminggu sekali. Seminggu sekali? Iya, seminggu sekali. Ya, tugasku ya, ngabis beresin berantakan deh. Nggak lombang deh, kan orangnya kurang rapi. Oh ya, duduk deh. Mau minum apa nih? Gak usah. Aku cuma sebentar kok. Cuma mau ketemu Rio. Ya, sambil nunggu-nunggu Bang Rio kan, kita bisa ambil minum teh atau kopi. Enggak, makasih. Kamu beneran cuma sekedar temenan sama Bang Rio. Iya, aku cuma temenan sama Rio. Bang Rionya mau suka gitu. Hobinya ganti-ganti pacar. Sebentar si Novi, si Pinkan, si Susi. Banyak deh pokoknya. Makanya aku gak heran kalau kamu kesini cari dia. Ya, aku Nining, adik kandung Bang Rio. Oh. Aku ingetinnya sama kamu. Kalau bisa, jangan terdekat sama Bang Rio. Ya, banyak hal lah yang kamu gak tau dari Bang Rio. Aku juga mau ngaku. Aku sebenarnya ada hubungan khusus juga sama Rio. Hmm, semacam pacar gitu. Gak tau dibilang apa ya hubungan kita ya. Cuman, masalahnya sekarang aku lagi hamil. Hamil? Beneran, aku hamil. Ini anaknya Rio. Aku hamil satu bulan. Asal kamu tau ya, kamu itu perempuan yang ke sembilan yang ngaku hamil sama abangku. Tiga, oke. Kita beri makan siang dulu ya. Baik dulu. Bang Rio. Halo Bang. Kamu tau dari Nining aku disini? Makan ya. Gak usah. Aku mau ngomong sama kamu. Berdua. Emang ada urusan penting? Sangat penting ya. Kita ngobrol di sana ya. Yuk. Udah, udah. Tenang aja lagi. Bang Rio mah gak bakal kecantol sama dia. Mbak bisa aja. Kamu mau ngomong apa? Aku hamil, yuk. Kamu bercanda, kan? Aku serius, aku hamil. Sekarang udah satu bulan. Dan aku masih tau kamu, aku kan gak mengingin anak kamu. Kamu yakin aku yang bikin kamu hamil? Kamu pikir siapa lagi kalau bukan kamu? Karena suamiku jelas gak mungkin bisa hamilin aku. Ya bagus lah. Aku ikut senang. Kamu bisa hamil. Dan suami kamu pasti senang kan? Tahu kamu hamil. Bagus. Cuma itu komen kamu bagus. Tanggung jawab kamu mana, Rio? Ini anak kamu. Tanggung jawab apa? Kamu harus nikahi saya, Rio. Aku gak mungkin tega membohongi suamiku dan membilang bahwa ini anaknya. Ini anak kamu, bukan anak dia. Aku gak bisa nikahin kamu. Kamu istri orang. Aku bisa minta cerai dari dia, Rio. Oke, oke. Sekarang aku lagi kerja. Kita ngomong lagi besok kalau lagi break, ya. Rio! Aku mau jawaban kamu sekarang. Ini jam kerja, Rita. Jawab sekarang. Kamu mau nikahin aku atau enggak? Aku gak bisa nikahin kamu. Istri aku lagi hamil. Jadi kamu istri? Seperti kamu gak mau menyakiti hati suami kamu, aku juga gak mau menyakitin hati istriku, Rita. Kamu jahat, Rio. Kamu gak pernah bilang sama aku kalau kamu punya istri. Kamu juga nyemujiin hubungan kita. Kamu juga gak bilang sama dia, kan? Kamu jahat, Rio. Kamu jahat. Udahlah. Kamu akui aja dia anak suami kamu. Dia pasti senang. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Akhirnya doa-doa saya didengar sama Allah. Istri saya sekarang sudah hamil 7 bulan, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Turik bersyukur. Semoga anak Dhani mendapat keturunan soleh dan soleha. Amin, amin. Semoga doa saya didengar. Subhanallah. Segala puji bagimu, ya Allah, yang mendengar setiap doa dari hambanya. Selamat, ya, Dan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ini harus dimakan, lho. Jangan sampai enggak. Apalagi telur, kata ibu, buat kekuatan. Ya? Terima kasih, Pak. Iya. Kamu begitu ikhlas melakukan segalanya untukku. Aku semakin merasa hina jika ada di dekatmu. Aku enggak pantas mendapat pelakuan seperti ini, Pak. Koril makdubi alaihim warabdawin. Amin. Lho. Mama kok nangis? Kenapa, Ma? Mama senang. Mama terharu. Ngedengar Papa bacain surah Al-Fatihah buat calon anak kita. Papa ingin sekali anak kita telah nanti menjadi anak yang soleh atau soleha. Berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Kamu enggak tahu. Ini anaknya Rio. Ini bukan anak kamu. Ya ampun. Ini siapa lagi? Maaf. Mbak cari siapa ya? Saya Rita. Rio-nya ada, Mbak? Ada di dalam. Silahkan masuk. Makasih. Mbak modelnya Mas Rio? Dulu. Sekarang udah enggak lagi. Saya juga. Dulu saya modelnya Mas Rio. Maaf ya. Mbak ini siapa? Oh. Saya Martha. Saya istrinya Mas Rio. Kok Mas Rio enggak pernah bilang dia punya istri ya? Oh, iya. Soalnya saya yang jarang tinggal di Jakarta. Biasanya saya tinggal di perkebunan milik orang tua saya. Oh, pantesan. Saya enggak pernah lihat Mbak di sini. Hamil berapa bulan, Mbak? Tujuh bulan. Sama. Usia kandungan saya juga tujuh bulan. Ini juga anak suami, lu tahu. Maaf, kok enggak bilang-bilang ada tamu? Yaudah, saya bikin minum dulu ya. Sama di belakang ini ya? Iya, Pak. Kamu enggak ngomong apa-apa kan? Kamu enggak usah takut, ya. Dia takut kalau aku punya suami. Istri kamu orang baik. Kamu udah nyakitin dia. Bener, kamu enggak ngomong apa-apa? Aku enggak mau nyakitin istri kamu. Aku minta tolong sama kamu. Tolong jangan ganggu keluar ke aku, ya. Aku enggak akan ganggu keluar ke kamu, ya. Halo. Halo, Ma. Mama lagi di mana? Mama lagi dari jalan, Pak. Tuh kan, Mama. Dibilangin jangan jalan-jalan dulu. Ntar Mama kecapaian, loh. Mama janji Mama cepat pulang, kok, Pak. Janji, ya, Ma. Soalnya perut Mama kan semakin membesar. Ntar kalau ada apa-apa, akan repot semua, ya kan? Iya. Mama janji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya. 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 Kenapa? Dan. Dan ini? Tak pun, Ma. Kenapa yang saya pergi ini, Ma? Sudah mula. Ibu, sudah semua sakit itu. Ibu. Istighfar, Ma. Istighfar. Tarik nafas lagi. Terus, Bu. Lagipun. Terus, Bu. Terus, Bu. Ayo, Ma. Mama jangan lemah. Ini buat aku. Buat anak kita, Ma. Iya. Demi cucu ibu, Nak. Bapak tidak kuat melihat dia menderita, Ya Allah. Maafin, Mama. Bapak. Bapak kuat. Sudah lama. Bapak. Anak ini tidak akan pernah lahir kalau Bapak tidak memahamkan aku. Maafin aku, Bu. Sebaiknya Bapak mendengarkan saja pengakuan ibu. Bapak. Bapak. Selama ini, aku sudah membohong Bapak. Bapak. Karena, bayi yang akan lahir ini bukan anakku. Ini adalah anak hasil hubungan gelapku dengan laki-laki lah. Dan ini mungkin azabah Allah. Aku susah melahirkan bayi ini ke dunia. Makanya aku minta Aku mohon demi aku dan nyawa bayi ini Maafkan semua kesalahanku Ma Ini gak bener kan Ma Mama bercanda kan Ini semua benar Ini semua benar Maafkan aku Jadi Selama ini Mama pungin Papa Aku tidak menyangka Kalau istriku mengkhianati cintaku Bahkan dia sanggup Ditiduri laki-laki lain Dan sekarang dia tengah bertarung nyawa Untuk melahirkan anak hasil hubungan gelapnya Ma Maafin aku Maafin aku Papa maafin Dani Mas Dani Mas Dani Lagi Bayi saya mana Saya mau lihat anak saya Maafkan kami Bu Kami telah berusaha sebaik mungkin Tetapi Kami tidak berhasil Bu Dani Rita 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 Bangun lah Ibu Dani Rita Dani Mas Dani kenapa Bu Dani meninggal Mas Dani Kamu tidak mungkin Mas Dani meninggal Mas Dani Mas Dani Mas Dani Mas Dani Terima kasih. Sibuk cari kerjaan, Mbak. Kalau Mbak perlu orang buat bantu-bantu, saya mau, Mbak. Kamu mau kerja? Kan kamu punya anak. Anak kamu entah gimana? Anak saya udah meninggal. Suami saya juga. Oh, ya. Sekarang sih saya memang lagi nyari orang buat ngurus anak-anak. Saya mau, Mbak. Saya suka sekali sama anak kecil. Tapi itu pun kalau Mbak nggak keberatan. Enggak lah. Kalau kamu setuju, kamu bisa kerja hari ini. Gimana? Mau? Boleh. Yaudah, ya masuk. Nah, Rita. Itu sebelah sana kamar utama. Terus yang ini kamar anak-anak. Ini? Iya, yuk. Harusnya aku juga menyusui anak seperti dia. Rita, kalau kamu mau kerja di sini, kamu boleh tinggal di kamar ini sama anak-anak. Wah, kebetulan, Mbak. Saya senang bisa sekamar sama si kecil. Suami Mbak mana? Oh, dia lagi pemotretan. Mama! Mama! Nih, kamu pegang dulu ya. Sati-ati. Gimana? Tadi belajarnya bagus, Kak? Tadi belajarnya bagus. Satus Eh, Rita Sini, sayang Kenalin, ini anak saya yang paling besar Hai, Cika Nama aku Tante Rita, anak manis Pa, sini, pa Ini Rita, dia akan mengurus anak-anak dan rumah kita Ini dia yang lagi-lagi berhasil Tante Rita, kamu yakin mengurus anak saya? Oh, tentu yakin Nama yakin, ma, mau nyerima kerja dia? Iya, kasihan Dia udah gak punya suami dan anak Mereka meninggal Dia juga gak punya kerjaan Gak apa-apa kan dikerja di sini Ngapain lagi dia ke sini? Serah mama deh Makasih ya, mbak Sama-sama Eh, bu Apa? Dulu, sekarang ngerjain yang mana lagi, bu? Kebun? Udah dikerjain? Dulu? Ya udah, kerjain kebun ya Oke, say Eh, ntar dulu Kamu kenalin dulu Ini Rita 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 Lala Hmm Udah kerjain lagi Udah Yusin yuk, ke kamar Ngapain kamu kerja di sini Aku terpaksa Aku mau punya pilihan lain, Rio Suamiku udah meninggal Lepasin Atau aku akan teriak Ijinin aku kerja di sini Kalau enggak Aku akan beberkan semua rahasia kamu Oke Aku izinin Tapi ingat Sekali kamu bikin ulah Aku bunuh kamu Kita lihat aja nanti Siapa yang akan hancur Rita Kamu jaga rumah ya Saya sama bapak mau pergi Mbak Marta pulang jam berapa? Ya, mungkin agak malam Kalau kamu mau makan Kamu ambil di lemari es Terus kamu goreng ya Iya Eh Hei Apa kabar? Hei, apa kabar? Selamat datang nih, jalan ini Hei Itu siapa? Oh, dia Rita yang jaga rumah Lu dapet membantu dia yang mana? Tau, datang sendiri Hati lu Ya Dih, jalan ini yuk Mbak Marta Kamu tuh harus hati-hati loh Wajan sampai sama urusan rumah Diambil alis sama pembantu Terus, satu lagi Marta Jangan pernah terima pembantu cantik lagi di rumah kamu Ah, nggak apa-apa Awas aja kalau dia berani Ya, enggak lah Mas aku punya selera sama pembantu nih Bisa aja Bisa aja Nah Ini baru nama pembantu Udah tua Masih bisa bukerja Eh, Win Kamu dapet dari mana ibu-ibu ini? Oh, ibu ini aku ambil dari kampung sebelah Sebenernya sih masih punya rumah Tapi berhubung udah sebatang kara Ikut aku Selain ngomong anak Ibu juga ngajar-ngaji Iya Sebetulnya saya masih punya rumah Tapi Karena sudah tidak punya keluarga Saya bantu-bantu disini mbak Emang keluarganya kemana bu? Suami saya Sudah lama meninggal Anak saya juga Sudah meninggal Hampir barengan Waktu cucu saya lahir Anak ibu laki-laki itu perempuan Sebetulnya anak saya yang laki-laki mbak Terus menantunya kemana? Kenapa sayang? Kamu nangis Laper ya nak? Laper cinta Oh sayang Ini ada mamanya Itu kan anaknya ibu mata Kenapa ditatein nama dia? Waduh dia kesini Dia pasti marah sama aku Aduh gimana nih? Jangan pernah ikut campur urusan saya Jangan pernah berani ngelawan saya Jawab Paham? Saya Jangan mau ikut Laku urusan mbak Pintaran Kalau sampai ibu dan bapak rio tahu Berarti kamu yang ngadu Dan kalau kamu ngadu Kemanapun kamu lari akan saya temukan Pak Kenapa ya? Si Cika kok aneh ya Akhirnya-akhir ini dia gak mau nyusu Tapi badannya gak apa-apa Sehat-sehat malah Mungkin gendut Gak apa-apa Yang penting sehat Ini Cika Ini bah pegang lu Aku mau nyari Cika ya Cika Wah Bu Anak ibu udah kenyang Disusuin sama ibu Rita Bener juga kata Wini Sekarang aku mulai ngerasain Cika Makan dulu yuk Nanti sama tante Rita Cika Gak boleh bandang sekarang Ayo makan Makan dulu gih Nanti mau marah Cika makan Kau makan Makan Wita Kenapa ya Cika sekarang jadi ngebantah sama saya Dulu gak kayak gitu Makanya Siap-siap aja anak kamu kan kuambil Padahal Cika tuh masih kecil Dulu Dia anak yang pinter Gak pernah ngelawan orang tua Menurut saya sih enggak mbak Jika anak yang manis Tetap baik tuh Tentu 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 Pak Pak Anak-anak kemana ya Tadi kan sama mama Aduh Iya Tadi aku coba liat ke atas Gak ada Ke kamar gak ada Suara Cika juga gak ada Pak Coba cari di belakang deh Belakang Iya ya Ibu Bapak Jam aja ya Sekarang Ikut saya ke belakang Ngapain ke belakang Waduh Mbak Bu Cepetan Kasian Kasihan si eneng Ayo mbak Pak Ibu Cepet Makasih Halo Kasihan si eneng Loh Aduh Anak pinter Gak ada Gak ada Gak apaan kamu Sini enggak saya Eh Eh Ternyata kamu ya Ngerusakan anak saya Saya gak pernah Ngerusakan anak-anak kalian Saya yang menyayangi mereka Seperti menyayangi Anak saya sendiri Pergi kamu Pergi sekarang Dasar perempuan gak tau diri Ditolong malah bikin masalah Pergi kamu Baik Saya akan pergi Untung anak-anak gak celaka Pak Untung udah nol lihat Jadi kita tahu lebih cepat ya Kalau enggak Aduh Pantesan Ciko gak mau nyusu sama aku Terang aja Ciko kenyang Kau ngajar tuh perempuan Kamu tunggu sini ya Biar papa lihat Halo Adora Adora Kamu sudah membuat aku menderita selama ini Sekarang kamu rasakan balasannya Aku akan membuat kamu dan keluarga kamu menderita Cika sayang Cika jugain Ciko ya Jangan kemana-mana Hati-hati ya Aduh Sahakan buku kamu Ya berusaha Sekarang tunjukkan gimana anak kamu Dimana anak kamu Dimana anak kamu Iya ya Saya ujukan Kamu takut sama saya Kamu takut Cepat 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 Jangan kemana anak kamu Cika 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 Mana anak kamu Jangan beritahu Mama Cika Jangan Lepaskan anak kamu Lepaskan Jangan sakit di dengung saya Lepaskan Cika Ikut mama sayang ya Nanti gak Mama Rita Rita Ini anak saya Ini anak saya Saya tahu Kamu udah pengen Tapi jangan bawa kabur Ini anak saya bodoh Saya melahirkan anak ini Kamu diam Mama saya Mama Jangan ikut saya Atau saya pami anak ini Tolong 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 Cepat Cepat Tolong 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 Jangan ikut saya Tolong anak saya Rita Ini bukan anakmu sayang Ini anakku Ini anakku Lucu Ini bukan anakmu Iya Anak kamu sudah meninggal Iya ini anak Bu Marta Bukan Ini anakku Jangan mendekat Jangan mendekat Kalian mendekat Saya akan bantingan lagi Ayo saya banting Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya disuruh Suamimu Dhani Menjemput kamu Mau kan Dhani Iya Dhani Suamimu Mas Dhani Benar Mas Dhani Iya Maksud Mas Dhani Ke rumahnya kamu Mau Kalau tidak Dia sedih sekali Aku gak mau Mas Dhani sedih Aku mau ikut Kalau gitu Biar Bapak yang nganter ya Tapi Dhani pesen Supaya kalau kesana Kamu mesti sendiri Jangan bawa anak-anak Tepinya anakku Biar bisa bercumbu Disitu Ya tapi titipkan dulu Anak ini sayang Dhani Ini ketemu kamu Sekarang titip sama Bapak dulu Anaknya Ya Mas Dhani Itu Mari Enggak Gak apa-apa kok Enggak diambil Mas Dhani Iya Aku mau ketemu Mas Dhani Iya Ini kemana Anakku Anakku Aku mau ama Anakku Baik ibu Sudah ya Terima kasih Bapak pamit ya Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam Anakku Kurang budaya Sama Mama Anakku sayang Anakku Nunggu pun Jangan bising Ya Anakku Anakku cantik Anakku Anakku cantik Anakku Jantik Anakku 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 Terima kasih. Terima kasih.